Hai halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim hari ini aku jumpa lagi bersama kalian Apa kabar kalian semua semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat ya dimanapun kalian berada Amin Nah kali ini seperti biasa aku sudah belanja mingguan dari tadi pagi ini aku udah ke pasar Jadi disini aku mau langsung aja food prep Nggak usah berlama-lama lagi langsung aja kita food preparation ya teman-teman Nah disini yang pertama tadi aku beli ikan itu harganya 20.000 rupiah Itu dapatnya sekitar 5 ekor seperti itu Kemudian aku juga beli tahu putih disitu aku beli 10.000 Aku juga beli tempe 10.000 itu dapatnya 2 papan jadi aku potong jadi 2 Nah setelah tempe tadi itu ada bakso disitu bakso itu harganya 20.000 rupiah Nah selanjutnya untuk protein hewani disini aku juga tak lupa membeli telur Disitu aku membeli telur itu 6 butir itu 10.000 buat nambahin stok yang ada ya teman-teman Karena stok kemarin juga kebetulan Alhamdulillah itu masih ada Nah selanjutnya disini ada juga aku beli ikan asin Untuk ikan asin sendiri ini harganya 10.000 rupiah Ngomong-ngomong soal ke pasar dan bahan pokok gimana teman-teman di daerah kalian semuanya Apakah mengalami kenaikan juga seperti yang aku alami ini Masya Allah tabarakaulah memang ini tuh lagi naik banget Untuk bahan-bahan pokok ya teman-teman Terutama sayuran dan ikan Ikan itu yang biasanya dapatnya lumayan banyak Kalau 20.000 itu hanya dapat sekitar 5 ekor gitu Dan ini lanjutnya teman-teman Jadi aku tadi juga beli kangkung Disitu aku beli kangkung itu 3 ikatnya 5.000 Tapi ikatnya itu jadi mengecil gitu loh teman-teman Kalau kemarin itu ikatannya agak lumayan besar Nah sekarang ini ikatannya jadi mengecil Aku gak tau susut kenapa ya teman-teman Mungkin karena memang harganya lagi naik Jadi dikurangin juga apa gimana Disini selanjutnya juga aku tadi beli bayum Disini bayum juga begitu Aku belinya 5.000 rupiah Itu dapatnya 2 ikat Yang biasanya dapat 3 ikat Untuk terong sendiri itu harganya 5.000 Alhamdulillah kalau terong harganya segitu Masih normal ya teman-teman Dapatnya juga lumayan banyak Kemudian disini aku beli kol juga Disini kol yang udah dipetikin gitu Kalau disini bilangnya sup-supan gitu ya teman-teman Disini aku beli tadi 4.000 rupiah Dapatnya segitu Udah campur dengan daun seledri Dan juga sedikit wortel Nah ini nanti rencananya aku mau sup ya teman-teman Buat anak-anak Kemudian disini juga aku beli jagung Disini juga jagung lagi naik harganya Yang biasanya 2.000an ini jadi 3.000 per tongkolnya ya teman-teman Lumayan naik juga Jadi disini aku jagungnya gak beli banyak Cuma beli 2 aja Nah selanjutnya disini aku juga beli labu siam Yang biasanya harganya 2.000 Sekarang itu menjadi 3.000 per satu buahnya Nah ini aku kaget juga beli tomat Yang biasanya aku beli 5.000 Ini udah jadi harganya 10.000 rupiah Per satu kilonya Jadi tadi ini aku cuman beli setengahnya aja ya teman-teman Mungkin karena juga tahun baru dan natal gitu ya teman-teman Jadi bahan-bahan pokok juga ikutan naik Semoga deh minggu-minggu ke depan ini udah stabil lagi Amin Nah aku juga tadi beli wortel itu satu ikatnya Isinya itu sekitar 5 Itu aku belinya 6.000 rupiah Kemudian disini juga aku beli untuk cabai besarnya Cabai merah disitu 5.000 Kalau untuk cabai merah ini lumayan banyak sih dapatnya Kemudian disini aku beli cabai rawit ini seharga 10.000 rupiah Dan kalau untuk cabai rawit sendiri itu mungkin harganya masih tergolong normal ya teman-teman Jadi nggak mengalami kenaikan Beberapa ada sih yang mengalami kenaikan Tapi beberapa juga masih ada yang normal harganya Alhamdulillah Nah disini juga aku tadi membeli daun bawang Nah itu daun bawangnya Aku potong-potong seperti itu Tapi itu nggak aku cuci dulu ya teman-teman Jadi untuk sayuran semuanya disitu aku nggak alas pakai tisu Nah begini aja cara simpannya Alhamdulillah awet Disini aku simpannya di bagian chiller Kalau untuk persayuran Sedangkan untuk yang protein hewan itu Seperti ikan ataupun ayam Begitu ya teman-teman Jadi itu simpannya di freezer Jadi Alhamdulillah ya teman-teman Kalau kita menerapkan food preparation seperti ini itu Sangat-sangat banget memudahkan buat kita Para ibu-ibu yang nggak teman-teman Karena kenapa kalau sudah food preparation itu What-what-what gitu loh teman-teman Masaknya nggak usah lama-lama Karena kita nggak perlu lagi Kesana kemari mencari sesuatu Yang harus kita masak untuk hari itu juga Jadi kalau semuanya sudah tersedia di kulkas itu Bangun tidur itu kita bisa langsung memasak Sesuai dengan keinginan kita Yang jelas yang sudah ada di kulkas ya teman-teman Jangan nyari lagi yang nggak ada di kulkas Nanti malah bingung mau masak apa ya kan Nah disini juga aku tadi beli bawang merah Bawang merah disini aku belinya seperempat itu Rp10.000 Kemudian bawang putih aku beli 3 bonggol itu harganya Rp5.000 Pokoknya kalau udah food prep dan belanja mingguan itu enak aja bawaannya ya teman-teman Ini juga sangat menguntungkan juga buat para bunda-bunda yang sedang mengalami Atau apa ya teman-teman namanya wanita karir Seperti itu ya istilahnya Ini tuh sangat memudahkan banget karena Nggak perlu lagi repot-repot keluar buat masak Tapi yang aku lihat sebagian besar kalau ibu-ibu yang wanita karir seperti itu Biasanya itu malah nggak mau masak ya teman-teman Beli jadi aja ya wes enak ya teman-teman Nggak usah capek-capek lagi Tapi kalau kita buat ibu-ibu yang di rumah aja seperti aku Sebaiknya kita memasak supaya juga menghemat ya teman-teman Seperti itu Tapi itu diserahkan pada kalian masing-masing Kalau lagi capek beli pun nggak apa-apa ya teman-teman Karena aku sendiri tuh biasanya kalau udah capek Nggak mau ribet jadi aku ya beli saja Karena kalau kita sudah capek terus kita paksakan itu yang ada Kita nanti jadi ngeriok ya teman-teman Pokoknya kita marahin semuanya yang ada di dalam rumah Karena efek dari rasa capek kita sendiri itu Ada yang ngalami nggak teman-teman seperti itu Apalagi kalau lihat rumah berantakan itu Ya ampun pokoknya udahlah teman-teman Kalian pasti sudah merasakan sendiri Buat ibu-ibu di luar sana Kalau kalian juga merasakan yang seperti aku rasakan Boleh komen di bawah ya teman-teman Nah makanya kalau ibu-ibu sudah seperti itu Jangan lagi digangguin Ataupun jangan malah ditanya kenapa Wah lah itu pokoknya Kalau pas suami nanya kenapa kamu marah-marah itu Pokoknya makin marah biasanya ya teman-teman Makin ngeriok Makin menjadi pokoknya Pokoknya gitulah teman-teman Kalian pasti merasakan juga Tapi kadang-kadang setelah gitu aku itu nyesal ya teman-teman Kenapa aku harus marah-marah Kayak gitu Ya lah kok malah curhat gimana sih teman-teman aku ini Mohon maaf ya teman-teman Kalau aku curhat juga disini Mungkin itu juga yang dirasakan sebagian besar mama Makanya pak suami itu Sebaiknya kalau ada waktu senggang Lihat istrinya udah kayak gimana itu dibantuin ya Oke deh cukup sekian video aku kali ini ya teman-teman Terima kasih banyak Yang belum subscribe silahkan subscribe Wassalamualaikum Bye